Ini kemasan plastik, kantong di pasaran, biasanya teman-teman mikro ini. Kemudian produk dikemas secara manual, kemudian menggunakan, ini kebetulan sampel menggunakan hand sealer. Untuk label, menggunakan label sticker. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, Stay tuned di channel Youtube TV Bisnis Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya Niwa dari dikemas.com Dan kali ini kita bakal bahas tentang kemasan frozen food Kita tahu ada beberapa produk dari rekan-rekan yang cukup familiar kita jumpai di pasaran Dijual secara frozen ya, atau dengan kemasan beku Ya, ini pertama ada kemasan produk nugget, bakso, sosis, cireng, empek-empek, kemudian ayam, daging sapi, kentang, dan juga sayur-sayuran segar Nah, produk-produk tersebut biasanya dijual baik secara online, atau melalui pemasaran retail modern Nah, dari kemasan produk-produk frozen food ini tentu saja ada kelebihan dan kekurangan Nah, kekurangan pertama kali tentu saja karena ini merupakan produk harus dengan kemasan beku Tentu punya kendala dari sisi distribusi atau pemasaran Nah, kalau misalkan produk ini sudah dalam kondisi beku di proses produksi ya, di tempat Anda Tentu jangkauan penjualan waktunya pasti sangat pendek Atau boleh disebut mungkin pemasaran secara lokal Sehingga ketika dari toko atau dari tempat produksi Misalkan di tempat produksi disimpan dalam freezer Proses delivery seandainya misalkan tidak menggunakan kemasan armada khusus, box khusus misalkan Ya, artinya masih dalam toleransi yang bisa di toleransi aman ya Jadi, dikirim tanpa kemasan khusus sampai di tempat konsumen Bisa jadi langsung diolah atau juga bisa disimpan kembali ke dalam freezer Jadi, ini merupakan salah satu kendala kekurangan dari produk frozen food itu sendiri Tentu saja punya solusi ya Pertama, pengiriman dengan armada khusus ya Dengan box, dengan pendingin misalkan Atau untuk permintaan besar Proses pengiriman dikemas dengan menggunakan box styrofoam Kemudian dengan gel beku misalkan ya Ada treatment khusus ketika pengiriman jarak jauh Nah, ini solusi Bisa juga teman-teman kirim Tidak dalam kondisi beku Tetapi mungkin ada gudang di cabang Agen itu diwajibkan punya kemasan freezer Jadi, dilihat prosesnya selama proses produksi sampai distribusi Dan proses penyimpanan sampai ke tangan konsumen Nah, ini yang perlu diperhatikan Sedangkan dari sisi bentuk Untuk kemasan frozen food ini ada beberapa model dari yang sederhana seperti ini Ini kemasan plastik Ya, kantong di pasaran Biasanya teman-teman mikro ini Kemudian produk dikemas Ya, secara manual Kemudian menggunakan Ini kebetulan sampel menggunakan hand sealer Untuk label menggunakan label sticker Kemudian ada juga kemasan frozen food dengan kantong nilon dan label menggunakan sablon Kalau dilihat ini 8 ulu kemungkinan pempek Ini ada produk nugget jamur tiram Satu lagi ada bakso Dan di sini ada keterangan juga Disimpan di suhu minus 18 derajat celcius Nah, selain yang kemasan sederhana Dengan label sticker Dengan label sablon Kita juga bisa jumpai Menggunakan kemasan Ini kemasan kantong Manual Kemudian nanti bisa pakai bensiler Kantong printing Atau kemasan yang sudah Menggunakan kemasan otomatis Ya, ini kita bisa lihat Ya, menggunakan kemasan 3 side seal Ya, jenis kemasannya Ini juga menggunakan full printing Nah, di kami Didikemas.com Kita bisa men-support Produk rekan-rekan Mulai dari yang sederhana Ya, sablon Ya, sticker Atau juga yang menggunakan kantong Maupun yang full printing Dengan mesin pengemas otomatis Seperti ini Nah, terkait dengan Proses packing Kemasan frozen food Ada dua model Yang umum kita jumpai Yang pertama Kemasan Kemasan frozen food ini Dengan tambahan Proses Vakum Atau Ada juga Tidak dengan Proses vakum Kebetulan Produk yang kami Pegang sekarang ini Tidak dengan Proses vakum Ada kelebihan Terkait dengan Proses vakum itu sendiri Seandainya Produk frozen Yang Anda Produksi Dikemas Dengan proses vakum Kedap udara Tentu hal ini Akan menambah Membuat produk Anda Juga menjadi Lebih awet Lebih tahan lama Kenapa? Karena dengan Kedap udara Proses Bakteri Di dalam kemasan Juga menjadi Lebih Lambat Sudah kedap Masuk ke Kemasan Beku Misalkan ya Dengan suhu Temperatur Sekian derajat Celsius Tentu Menghambat Tumbuhnya Bakteri Di Produk Dalam kemasan Itu sendiri Nah Untuk lebih jelas Setelah ini Kita akan Coba demokan Bagaimana Proses vakum Produk Kemasan Dengan proses vakum Dan Juga Proses Sealing Menggunakan Mesin Continuous Sealer Berikut ini Proses Vakum Produk Bakso Dengan Kemasan Sablon Dengan Bahan Plastik Vinilen Timbang Berodet Sebelum Dikapun Lalu Pastikan Alat Sehat Dipakai Masukkan Pakung Dek Kedalam Alat 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 Kunci Keduanya Lalu Nyalakan Tombol On Tahap Berikutnya Proses sealing Menggunakan Mesin Continuous Benchiller Kita Nyalakan Sakelarnya Untuk Berikutnya Kita Nyalakan Power Heater Dan Fan Untuk Selanjutnya Kita Atur Suhu Yang Dinginkan Untuk Kemasan Plastik Bisa Di Angka 150 Dan 175 Kita Tunggu Sampai Suhu Yang Di Atas Mencapai Suhu Yang Kita Ininkan Yaitu 150 Tombol Sudah Merah Tandanya Sudah Siap Untuk Digunakan Untuk Selanjutnya Kita Atur Kecepatannya Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Jika Sudah Kita Siap Alat Siap Digunakan Demikian Penjelasan Produk Frozen Food Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel TV Bisnis Dan Nyalakan Lonceng Untuk Terus Dapat Update Video Dari Kami Jangan Lupa Juga Follow Akun Instagram Kami Di Kemas Rumah Kemasan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat